Halo sahabat pena katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Uskup Agung Merauke, Pendidikan dan Kesehatan Penting Bagi Orang Asli Papua Uskup Agung Merauke, Monsignor Petrus Janisius Mandagi MSC menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan terutama bagi orang asli Papua Hal ini disampaikan Monsignor Mandagi saat memberikan sakramen krisma atau penguatan bagi 70 krismawan-krismawati di Gerija Katolik Santo Mikael Kudamati Merauke Minggu 26 November 2023 Uskup Mandagi menjelaskan keluarga menjadi awal pendidikan anak Ia mengatakan jika ingin menguasai masa depan, maka pendidikan harus diutamakan Lahirnya Provinsi Papua Selatan menjadi tantangan dan peluang Pendidikan dimulai dari rumah tangga Orang tua harus mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik dan benar Jangan sebaliknya mabuk-mabukan Bapak ibu babuk, anak-anaknya juga suka mabuk Sehingga keluarga itu menjadi keluarga neraka Kata Monsignor Mandagi yang suka ceplos-ceplos tersebut Ia juga meminta kepada umat Katolik yang ada di paroki Santo Mikael Kudamati tersebut Untuk tidak menyusahkan orang lain terutama pada malam hari dengan cara memalak setiap orang yang lewat Monsignor Mandagi juga meminta kepada orang Katolik yang suka jual miras untuk berhenti Karena dengan miras menyusahkan banyak orang Kalau ada orang-orang Katolik yang suka memalak atau mengganggu orang lain yang melintas karena mabuk Saya minta kepada Kapolres untuk tangkap mereka dan masuk ke penjara Karena menyakiti masyarakat tambahnya Sahabat Pena Katolik demikian informasi yang Mimin sampaikan Semoga menjadi berkat bagi kita semua Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya